Shalom saudara, bersama dengan saya, Rema pada hari ini tentang kacamata. Terambil dari 2 Timotius 3, ayat 16, yang punya segala tulisan yang diharapkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kacamata fungsi utamanya untuk membantu penglihatan. Konon, Kaisar Nero, Roma, menggunakan batu permata cekung setiap kali membaca atau menonton pertunjukan. Kemudian, kacamata ini juga dikembangkan penemuannya oleh bangsa Cina, yang bentuknya seperti sekarang ini. Ada 2 kawat di samping. Nah, seperti hilalizminya bentuk kacamata sekarang. Tetapi, Benyamin Flanklin pada tahun 1744 yang pertama kali menemukan kacamata bifokulur, bifokal, yang bisa melihat jarak jauh dan juga melihat jarak dekat. Nah, kemudian saat ini berkembang seperti yang sekarang saya pakai kacamata itu untuk melindungi mata dari senar ultraviolet atau UV, dan untuk gaya juga. Nah, saya mendapat bahwa Rema tentang firman Tuhan itu seperti kacamata, yang fungsi utamanya untuk mengajar, untuk menyatakan yang tidak benar, sehingga kita bisa melihat kasih dan keadilan Tuhan dengan benar. Kita tahu bahwa hafal dan tahu tentang firman Tuhan bukan untuk gaya, tapi untuk memperbaiki dan mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Biarah kita menggunakan firman Tuhan, kita menggunakan seperti hal yang membunuhkan kacamata untuk bisa memperjelas tentang kasih Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, pengenalangan Tuhan, dan juga untuk diri kita sendiri, supaya bisa melihat dengan jelas. Tentang introspeksi diri. Tuhan memberkati kita semua, kita rajin membaca firman Tuhan, bukan untuk menghakimi, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk memperbaiki hidup kita sendiri, dan juga mengenal kasih Tuhan. Tuhan memberkati untuk Christine Lim, yang sudah menonton video ini, dan juga untuk Oma Melani, untuk Leah Arema, untuk Anemelka, dan juga untuk Redmo. serta untuk Mei Yahya, biar suaminya cepat sembuh, dari penyakitnya, dan juga untuk Pak Ahwah, yang sedang sekarang di rumah sakit, untuk mengadakan operasi bypass untuk jantungnya, biar Tuhan menolong, serta membuat tingkat satunya lancar, dan bahkan lebih sehat lagi. segala kemuliaan hormatnya bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amen.